Jihad dan Amalan Untuk membela umat ini Untuk kepentingan umat ini Untuk yaitu memberikan fasilitas dan pelayanan Yang terbaik kepada umat ini Assalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Rasulullah la nabiya ba'dah Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Rasulullah la nabiya ba'dah Amma ba'du Faya ayuhal naas Itta kulla haqq wa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Faqala Allah ta'ala Fi kitabihi al-kariyim A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Hal adullukum ala tijaratin Tunjikum min azabin alim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Syukur Alhamdulillah Marilah sama-sama kita panjatkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita Oleh karena itu Marilah kita meningkatkan Rasa syukur kita Dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya Iaitu melaksanakan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Kepada junjungan alam Yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan dengan salawat Yang selalu kita hadiahkan kepada beliau Di akhirat kelah insyaAllah Kita mendapat sefaat Pertolongan Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amin ya Rabbul Alamin Saudara-saudara kaum muslimin Jamaah Jumat Rahimakumullah Umat Islam Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kitab suci Yang mana dalam kitab suci ini Sangat sempurna isinya Iaitu kitab suci Al-Quran Dengan gaya bahasanya yang indah Tata bahasanya yang begitu indah Yang tidak bisa ditandingi oleh Siapapun Yang penulis di dunia ini Dan Al-Quran ini Ketika dia turun juga Sesuai dengan Dalam keadaan situasi apapun Dan profesi apapun Al-Quran selalu mendatangi manusia itu Sesuai dengan Manusianya Kalau Al-Quran Yaitu berbicara untuk pedagang Maka Al-Quran Menggunakan bahasa Yang berkenaan dengan pedagang Kalau Al-Quran itu ditujukan kepada Pejabat Maka Al-Quran itu juga bahasanya Sesuai dengan untuk pejabat Kalau Al-Quran itu ditujukan kepada Pemuda-pemudi Maka gaya bahasanya juga sesuai Kepada pemuda dan pemudi Yang akan diseru dari Al-Quran itu Dan Al-Quran juga sesuai Dengan profesi apapun Dengan gaya bahasa Yang sesuai dengan manusia Yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Al-Quran itu Saudara-saudara kaum muslimi Jamaah Jum'at Rahimahkumullah Dan kali ini Khatib akan menyampaikan Al-Quran Surat As-Sob Ayat 10 Yang mana disini Allah Al-Quran ini Menggunakan gaya bahasanya itu Tentang perdagangan Tapi nanti akan ada Maksud-maksud dan tujuan Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wahai orang-orang yang beriman Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan Yang dapat menyelamatkan kamu Dari ajab yang pedih Itulah indahnya Al-Quran Menggunakan tata bahasa Yang begitu indah Yang dapat menyentuh hati siapapun Disini Allah mengatakan Allah akan tunjukkan Suatu perdagangan Yang dapat menyelamatkan kita Dari ajab yang sangat pedih Sepintas kita bingung Ayat ini berbicara tentang perdagangan Tapi kok menyelamatkan manusia Dari ajab yang amat pedih Maka lanjutan ayat ini Maka lanjutan ayat ini akan menjawab Kita penasaran perdagangan apa sebenarnya Yang akan dapat menyelamatkan kita Dari ajab yang sangat pedih itu Yang pertama Kamu beriman kepada Allah Jadi apapun profesi kita Apapun yang kita miliki di dunia ini Kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat Yang pertama syaratnya itu adalah Kamu harus beriman kepada Allah Beriman kepada Allah Tidak hanya sekedar ucapan Saya beriman kepada Allah Tapi kadang-kadang Perlakunya Tidak sesuai dengan ucapannya Maka kalau kita beriman Maka kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mulut kita Hati kita Perbuatan kita Memang betul-betul mencerminkan bahwa kita itu Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa seringkali kadang-kadang manusia ini Imannya selalu ketinggalan di rumah Kebetulan dia pedagang Ketika dia pedagang Imannya tinggal di rumah Maka apa yang terjadi Dagangnya pasti curang Menipu orang Timbangannya tidak jujur Dan lain sebagainya Kenapa imannya tinggal di rumah Pemuda-pemudi Sering juga meninggalkan imannya di rumah Saya beriman kepada Allah Tapi tak kala ia keluar rumah Bahkan bertemu dengan yang bukan mahrumnya Iman kamu jangan ikut Ya nanti kalau ikut saya tidak bisa macam-macam Seolah-olah seperti itulah kata pemuda Tinggal imannya Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan Korupsi Terjadi kenapa Ditinggalkannya imannya di rumahnya Ketika dia melaksanakan tugasnya di kantor Imannya tinggal di rumah Apa yang terjadi Sehingga korupsi Dia lakukan Tanpa merasa bersalah Tanpa merasa berdosa Kenapa? Karena imannya tinggal di rumah Maka oleh karena itu Kita yang mengaku beriman kepada Allah Bawa lah iman itu kemanapun kita berada Baik di tempat yang sepi Maupun di tempat yang ramai Tetap bawa Yang namanya iman itu Dan jangan pernah kita Tadkala musyara Hei Itu bukan urusan agama Jangan bawa-bawa agama disini Ini orang yang meninggalkan imannya Sehingga segala urusan Seolah-olah Tidak ada kaitannya dengan agama Padahal Al-Quran itu Lengkap Ajaran umat Islam ini Lengkap Sejak kita bangun tidur Sampai kita tidur lagi Sudah diatur dalam Islam Sudah diatur dalam Al-Quran Maka oleh karena itu Jangan pernah bilang Ini bukan urusan agama Jangan bawa-bawa agama Itu orang meninggalkan imannya Di rumahnya Saudara-saudara kaum muslimin Jamaah Jum'at Rahimakumullah Tu'minu Nabiullah Marilah kita Meningkatkan iman kita Kepada Allah Bagaimana caranya Sebab iman itu Ada tiga Dia tingkatannya Pertama Ada iman itu Akan naik terus Siapa itu Itulah imannya Rasul Semakin diuji Semakin dicoba Semakin banyak halangan Dan rintangan berdakwah Bukan turun imannya Tapi semakin tinggi imannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ada iman itu Tetap Tidak naik Tidak turun Iman siapa Itulah imannya para malaikat Kalau disuruh sujud Sujud saja Sampai sekarang Tidak bangun-bangun Itu imannya para malaikat Dan juga tidak naik Kalau sudah sujud Sujud saja Tidak nambah ibadahnya kepada Allah Apa yang disuruh Itu saja yang dilakukan Dan tidak pernah Melanggar perintah Allah Itu iman monoton namanya Tetap Tidak naik Dan tidak turun Nah kita Umat Islam Yang diajarkan oleh Rasul ini Umat Nabi Muhammad S.A.W Iman kita itu Kadang naik Kadang turun Maka Maka kapan iman kita akan naik Kalau kita Memperbanyak Amal kebaikan kita Banyak gerak kita Untuk mencapai Ridha Allah Maka semakin naiklah Keimanan kita Kapan iman kita turun Kalau kita Banyak melakukan Kemaksiatan Maksiatan Maksiat mata Maksiat mulut Maksiat telinga Seluruh panca indera kita ini Kalau kita Pergunakan untuk Maksiat Yang dimurkai oleh Allah Maka turunlah Keimanan kita Tak kalah turun Keimanan kita Tidak mau kita Bergerak Malah kita Sendiri terus Tidak peduli Dengan orang lain Maka semakin turunlah Keimanan kita Kepada Allah Maka oleh karena itu Mari kita Perbanyak Amal ibadah kita Perbanyak Baca Quran kita Perbanyak Zikir kita Perbanyak Jalan-jalan Menuju Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Iman kita Tetap Tidak turun Setidaknya Jangan sampai turun Walaupun Hanya tetap Tapi kita inginkan Semakin naik Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Iman itu Bawalah kemanapun Jangan hanya Iman dalam Masjid saja Jangan tinggalkan Iman kita Di rumah kita Saudara-saudara Kau muslimin Jamaah Jumat Rahimakumullah Yang kedua Warasulihi Yaitu Kamu juga Harus Beriman Kepada Rasulnya Kata Allah Kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Beriman kepada Rasul Tidak hanya Cukup Saya percaya Nabi Muhammad Saya percaya Nabi Nuh Saya percaya Nabi Ibrahim Cukupkah Sampai disitu Tidak Kita juga Harus Mengikuti Jejak-jejak Ataupun Teladan Pelajaran Yang diajarkan Oleh Rasul kita Dan Yang ketiga Berjihad Di jalan Allah Berjihad Di jalan Allah Ini Banyak Jihad Kita Pergi Meninggalkan rumah Mencari Nafkah Untuk Keluarga Kita Supaya Nanti Mudah Ibadah Kepada Allah Itu Jihad Kita Berusaha Untuk Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Walaupun Jauh Masjid Kita Datang ke Masjid Itu Jihad Tapi Jihad Hakikatnya Yang Sebenarnya Dan Jihad Nilai Pahalanya Yang Tertinggi Itu Adalah Jihad Melawan Orang Orang Kafir Yang Jelas-jelas Memusuhi Islam Itu Jihad Yang Utama Kalau Ada Orang Kafir Kita Beribadah Dibom Kita Melaksanakan Ibadah Solat Diganggu Kita Ingin Mendekatkan Diri Kepada Allah Ditembaki Maka Orang Kafir Seperti Itu Wajib Untuk Kita Perangi Artinya Itulah Jihad Yang Sebenarnya Contoh Seperti Saudara Kita Yang Ada Di Palestina Banyak Nyawa-nyawa Yang Tidak Berdosa Anak Bayi Bahkan Anak-anak Itu Sangat Sedih Sekali Kita Melihatnya Yang Tidak Tahu Apa-apa Dibunuh Dengan Secara Kejam Itukah Yang Harus Kita Biarkan Ketika Ada Orang Misalnya Melakukan Aksi Mari Kita Bela Islam Mari Kita Bela Palestina Mari Kita Dukung Saudara Kita Untuk Merdeka Allah Untuk Apa Cuman Aksi Seperti Itu Tidak Ada Gunanya Ini Salah Kafra Kita Walaupun Di Aceh Tenggara Kalau Ada Melakukan Aksi Itu Besar Pengaruhnya Kepada Saudara Kita Di Palestina Sana Kenapa Saudara Saya Di Indonesia Di Aceh Tenggara Begitu Semangat Mendukung Kami Begitu Semangat Untuk Memperjuangkan Kemerdekaan Kami Begitu Semangat Untuk Mendoakan Saudaranya Semakin Semangat Jihad Saudara Kita Yang Ada Di Palestina Sana Maka Oleh Karena Itu Marilah Kita Untuk Yang Namanya Supaya Kita Tidak Rugi Dan Bahkan Mendapatkan Keuntungan Yang Sangat Luar Biasa Karena Dalam Bahasa Yang Tadi Perdagangan Jangan Sampai Kita Rugi Dalam Perdagangan Ini Marilah Kita Semua Meningkatkan Iman Kita Kepada Allah Dan Kemudian Kita Beriman Kepada Rasulullah Dan Kemudian Juga Melaksanakan Jihad Di jalan Allah Subah Anak Wata'ala Sesuai Dengan Profesi Kita Juga Bisa Kalau Kita Punya Harta Jihad Dengan Harta Kalau Kita Punya Pikiran Ilmu Berjihad Dengan Ilmu Kalau Kita Punya Kekuasaan Jabatan Maka Berjihad Dengan Kekuasaan Belalah Umat Ini Belalah Umat Islam Ini Maka Pejabat Sebenarnya Seperti yang Disampaikan oleh Guru kita Ustaz Abdul Semat LCMA Pejabat Amalan Terbaiknya Itu Bukan Baca Yasin Bukan Baca Quran Surah Ayat Kursi Tapi Jihad Dan Amalan Yang Terbaiknya Adalah Menggunakan Kekuasaannya Adalah Untuk Membela Umat Ini Untuk Kepentingan Umat Ini Untuk Yaitu Memberikan Fasilitas Dan Pelayanan Yang Terbaik Kepada Umat Ini Supaya Umat Ini Tidak Diganggu Ulama Kita Jangan Dikriminalisasi Umat Islam Tenang Aman Damai Untuk Beribadah Kepada Allah Itulah Amalan Pejabat Yang Terbaik Tanpa Dengan Menyampingkan Amalan Amalan Yang Lain Saudara Saudara Kau Muslimin Jamaah Jum'at Rahimah Inilah Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Dan Kita Semua Tidak Ketinggalan Dengan Tawaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iaitu Perdagangan Yang InsyaAllah Menyelamatkan Kita Baik Di dunia Dan Juga Di akhirat Di dunia Kita Bahagia Di akhirat Kita Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Barakallahu Li Walakum Pil Quran Al-Azim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Bima Fihi Minan Ayati Wa Zikril Hakim Wa Takabal Minni Tilawatahu Inna'uhu Walghafur Rahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sobihi Wa Mawwala Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Dau La Sharikala Wa Ashadu Alla Muhammad Alhamdul 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 Allahumma Salli Al Muhammad Wa Ali Muhammad Kama Salih Ta'ala Ibrahim Wa Ali Ibrahim Wa Bari Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Kama Barakta Al Ibrahim Wa Ali Ibrahim Fee Alhamdul Alhamdul Amma Ba Duf Ayyuh Annas Itta Kullah Haqqa Thukati Wa La Tamutun Inlah Wa Antum Muslimun Fa Allah Ta'ala Fee Kitabih Al Kareem Auj Bil La In Asshaytan Al Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim In Allah Wa Malaykatahu Yusallun Al Nabi Ya Ayyuh Alladzina Aman Sallu Alayhi Wasallimu Taslima Allahumma Gafir Limu Muminin Wal Muminat Wal Muslimin Wal Muslimat Al Ahyyai Min Hum Wal Am Waj In Ka'ala Kul Shai'in Qadir Nau Ir Kulubana Ya Allah Kulb Rasulika Ya Allah Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Afi Al Akhir Hasana Tawqina Aza Ban Nar Ibad Allah In Allah Ya Mur Bil Adli Wal Ihsan Wa A'idukum La'alakum Tajakkaroon Wa Lajipullahi Akbar Aqimi Surah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah